Katanya lagi rame, katanya lagi rame Bila ikut ikutan bajunya, pernikahannya baju Odat Minang lah Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bila di hari ini Yang mana kita tahu bahwa banyak beredar yang namanya video dan foto Lesti dan Bila yang akan melepas masalah jangnya dengan menggunakan adat Minang Tentu saja kita sebagai para fernah Lesti merasa bahagia melihat betapa mereka berdua nampak berkarisma, anggun dan tampan mempesona Ya Lesti dengan busana Minang dan Rizki Bilar pun dengan busana yang sama Menampakkan aura yang begitu nyata, tampan dan cantik jelita Tentu saja semua pada berbahagia Namun nyatanya masih ada yang usil dan menganggap bahwa Rizki Bilar ikut ikutan adat Minang Sehingga akhirnya timbulah pro kontra mengenai Dan tak cuma pro kontra akhirnya Lesti sendiri sekakmat Netter yang menganggap Rizki Bilar ikut ikutan tersebut Dalam IGS nya Lesti pun akhirnya menjelaskan kenyataan sebenarnya yang didahuli oleh diri pun Yang akhirnya menjelaskan kenyataan dan asal muasal dari yang namanya Rizki Bilar Karena kita tahu bahwa pernikahan kakaknya pun sebelumnya menggunakan adat Minang Sejak dari dulu keluarganya memang memakai adat Minang Dan ibunya orang Minang Itulah kenyataan dan kejelasan yang sebenarnya guys Usai Sideri memberikan penjelasan tentang adat Minang yang digunakan Rizki Bilar Akhirnya Lesti pun angkat bicara mengungkapkan dalam IGS nya Bahwa calon suaminya yakni Rizki Bilar adalah orang yang keturunan dari Minang Calon suami saya asli Padang Tentu saja dia akan menggunakan adat Minang Yang insya Allah akan dipadu dengan adat Sunda juga guys Jadi pada dasarnya mereka yang menyebut Rizki Bilar ikut-ikutan Dan menjustis pembenaran bagi dirinya adalah mereka yang terlalu bapel Marilah kita selalu menghargai terserah mereka mau apa saja Yang penting adalah yang terbaik tentunya mereka mempunyai alasan Untuk melakukan priwet mereka menggunakan adat sesuai dengan keturunan mereka masing-masing Termasuk Rizki Bilar disini yang memilih adat Minang Sebagai salah satu pakaian yang akan ia kenakan saat ia menikah dengan Lesti tersebut Saat prosesi pelepasan masa lajan mereka lakukan Tentu hal itu adalah untuk menghormati leluhurnya Dan juga si Diri Lesti tentunya ingin menggunakan adat Sunda sebagai asal-muasal dirinya Lalu kira-kira bagaimana terkait hal ini Terkait apa yang telah disampaikan oleh Lesti Sebagai pembelaan pada sang suami dan juga yang telah disampaikan sang manajer Diri Atas ya pro dan kontra atau seseorang atau oknum yang telah berusaha mendiskreditkan dan menyebut Bilar ikut-ikutan Padahal kalau flashback kebelakang keluarga Bilar sendiri Ketika menikahkan kakak-kakak Bilar sebelumnya Banyak menggunakan adat Minang Semuanya menggunakan adat Minang Tentu karena mereka Ibu Bilar berasal dari Padang Di itu saja kabar teman-teman terupdate terkait hal tersebut Jangan lupa kalian komentar di bawah like dan subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Yuk bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax